Intro Tadi sudah disampaikan ya Latar belakang saya punya pengalaman itu di pemerintahan Keluarga saya Anak ke delapan dari sepuluh bersaudara Bapak saya Pak Surya Dulunya guru disini sampai Peniling Terus dari keluarga Istri juga alhamdulillah Keluarga besar dan Menjadi tokoh masyarakat disini Dan alhamdulillah juga Kakaknya sudah ada yang guru besar Nah itu yang bisa membantu kami Atau saya nanti Dalam perjalanan Pemerintahan Desa pangguban Ya Kami keluarga besar ya Terus yang kedua Saya punya pengalaman di Bilan pemerintahan Itu modal kami lah Hanya dua itu Terus motivasinya setelah kami Tau lah keadaan Tau lah keadaan Pengalaman Terus yang ketiga Menurut informasi dari masyarakat itu Kurang Bagus lah Karena memang Belum ada SOP lah Di tiap pelayanan Terus yang lainnya Potensi di pangguban ini Belum betul Benar-benar digali lah Seperti ada Aliran sungai Citarum ini Belum dimampatkan sepenuhnya Oleh masyarakat setempat Karena Saung Apung itu Ada beberapa Dari luar Terus Dari pertanian Belum Adanya Modernisasi Dengan alat-alat yang Dipakai Traktor lah modelnya Mungkin Itulah Salah Pangguban berkah Artinya B-nya berbibawa E-nya helok Atau indah R-nya religius Terus K-nya kreatif H-nya aspiratif Dan H-nya harmonis Ya Menurut pengamatan kami Karena di jabat ya Ya kalau istilahin Emang Bapak Tiri lah Sehingga Banyak program-program Dari kabupaten Provinsi itu Tidak dijemput Karena sekarang itu Sistemnya kan Bermap lah gitu Dari bawah ke atas Sehingga program-program Yang di kabupaten Atau provinsi itu Tidak terserap Secara maksimal Atau 100% lah Karena Dari pihak desa sendiri Kurang gitu Menjemput Idealnya kan Kita Sebagai masyarakat Harus Bertanya Atau Berkomunikasi Dengan dinas-dinas Yang ada di provinsi Ataupun di kabupaten Karena Semua program Dari pusat sampai Kabupaten itu kan Untuk desa lah Seperti itu Satunya Seperti Telah Bapak Informasikan tadi Adanya museum Sehingga Mungkin Beralih Bisa beralih Ke Daerah wisata lah Disini Adanya saham apung Disini kan ada Industri rumah lah Atau Yang dikelola oleh Keluarga Keluarga Yaitu Pembuatan jaket Sama topi Dan itu Belum Tor organesir lah Belum ada Koperasinya Sehingga Masing-masing Berjalannya Seperti Tadi Disampaikan Dalam pelayanan Belum adanya SOP Terus Dalam Pembinaan Keagamaan Yang religius Itu Belum adanya Porum-porum Ulama Porum-porum Ustadz Terus Belum adanya Pembinaan Ke Santren Pestantren Atau TK-TK Yang Sifatnya Keagamaan Dan Masyarakat Pengoban Kami minta Dukungan Dan doanya Sehingga Apa yang Ingin saya Capai Atau Wujudkan Pengubahan Berkah Itu Dapat Terlaksana Itu saja Mungkin Tidak Tidak Tidak